masih sangat pagi baru sekitar jam 6 ketika damar terbangun pagi itu sebetulnya ia masih ingin bermalas-malasan di tempat tidur tapi ia harus segera bangun sebab ia ingin menemui istrinya pagi itu ingin menanyakan siapa lelaki yang sudah mengantarnya pulang kemarin kemana saja mereka pergi berduaan tarilah hatinya melihat istrinya bersama lelaki lain itulah egonya damar dia sendiri puas bercinta dengan wanita lain tapi sekalinya melihat istrinya diantar lelaki lain tak bisa terima dia biasanya jam segini Esa sedang menyiapkan sarapan untuk mereka sekeluarga dibantu oleh piimas tapi ketika damar keluar dilihatnya Raisa sudah rapi begitu juga Saga dan rasaf sementara meja makan kosong melompong tidak ada sepotong pun makanan dan minuman untuk sarapan Raisa melenggang keluar sambil menuntun tangan Saga tanpa menoleh sedikitpun pada damar yang masih mengenakan pakaian tidur Hai sah pagi-pakaian mau kemana damar menyusulnya ke depan ada urusan singkat jawab Raisa aku mau bicara sah nggak ada yang perlu dibicarakan kamu kemarin kemana sah dan siapa lelaki yang mengantarkanmu pulang kemarin Hai Raisa menoleh sekilas tapi tidak menjawab apa-apa dimasukkannya tasaka dan tasnya sendiri ke mobil damar meraih tangannya Hai sah kamu istriku sebagai suamimu aku harus tahu kegiatanmu di luar rumah dan dengan siapa saja kamu bergaul damar memegang erat lengan istrinya begitu ya Ecek Raisa tapi aku tak ingin tahu tuh urusanmu dengan perempuan lain di luar rumah tidak peduli Raisa menghentakkan tangannya hingga lepas dari genggaman damar ia menatap suaminya dengan pandangan dingin Hai sah masuklah dulu Mari kita bicara sambil sarapan kamu belum sarapan kan maaf aku buru-buru bergegas Raisa masuk ke mobil rasaf segera tancap gas meninggalkan damar yang termangu kesal masih sepi kompleks sekolahan Saka di kompleks yang luas itu ada sekolah TK SD SME SMU dan SMK ras memarkir mobilnya itu digantin sudah ada yang jualan kita sarapan dulu ras ras menuju arah kantin bertiga mereka melangkah ke sana baru ada yang jualan lontong sayur Raisa memesan untuk dirinya dan untuk ras sedangkan untuk Saka ia sudah membawakan sandwich ayam kesukaannya Hai Saka nanti pulang sekolah dijemput tetehanum ya mama nanti ke Jakarta mau beli bahan pakaian untuk dijahit sekalian mama ke Depok mengantarkan banyak keeyang heryadi Saka baik-baik di rumah sama bibi dan tete ya nak mama lama pulangnya mungkin agak sore tapi pulang sekolah Saka beli donat dulu sama tete ya ma boleh sayang nanti Saka bilang sama tete ya selesai mereka sarapan Raisa mengantar putranya ke kelasnya yang sudah mulai rame oleh anak-anak dan para gurunya baru kemudian ia melanjutkan perjalanan bersama ras adiknya Hai hari ini ras tidak ada jadwal kuliah jadi bisa menemani Raisa membeli bahan ke pasar baru Jakarta ke toko tekstil pelangganannya Hai setelah dapat bahan yang dicarinya Raisa dan ras langsung ke Depok ke Harry Taylor tempat usaha menjahit om heryadi adik bunda Raisa sudah memberitahukan omnya itu kemarin bahwa ada pesanan pakaian sebanyak 35 stel ras menurunkan bahan baju yang masih dirol dan membawanya masuk ke ruang kerja omeri dua minggu ya Om dan seperti biasa kualitas nomor satu Insya Allah setelah ini selesai mereka juga akan membuat setelan kerja dari batik siap sah pokoknya Om tidak akan mengecewakan pelangganmu yang penting kamu cari order banyak-banyak Raisa menyerahkan daftar nama karyawan berikut ukuran yang sudah dibuatnya kemarin di kantor Malik kalian makan siang dulu disini Om pesankan soto betawi ya Harry menyuruh karyawannya memesan soto pada warung tetangganya siang begini warung itu pasti ramai karena memang sotonya enak dan sudah dikenal banyak orang kita mampir ke rumah Bunda Mbak tanya ras ketika mereka mau meninggalkan tempat Om Heri rumah Bunda tidak begitu jauh dari tempat Om Heri paling 10 menitan pakai kendaraan jangan dulu ras takut nanti tapi Bunda nanya-nanya tentang Mas Tamar ya sudah kita langsung balik ke bakasi saat dalam perjalanan pulang ponsel Raisa berbunyi rupanya dari Malik ada apa Malik menelponnya ada perubahankah Assalamualaikum Pak Malik Raisa memberi salam Waalaikumsalam maaf Bu Esa sekarang ada di mana laki di jalan sudah mau pulang ada apa Pak ada yang mau saya bicarakan soal pekerjaan bisa kita ketemu sekarang saya juga lagi di Bekasi Raisa memberi kode pada ras yang menyedir ras menganggu baik Pak tolong bapak kirim lokasinya saya kesana sekarang Malik mengirim lokasi sebuah restoran di daerah Bekasi Barat Raisa memberitahukan ras dan mereka pun meluncur ke sana Hai Malik sudah duluan sampai ia membalas salam yang diucapkan Raisa lalu menarikkan kursi untuk Raisa dan ras kenalkan ini rasa adik dari saya Raisa mengenalkan ras pada Malik sebelum ia duduk kedua lelaki itu saling bersalaman Hai hem rupanya pria yang bersama Raisa pada minggu sore itu adalah ras adik Raisa Hai Malik ingat hari Minggu sore itu Raisa pulang ke rumahnya mengenakan kebaya berdua dengan ras yang berpakaian jas lengkap mungkin mereka habis menghadiri acara resmi saat itu dengan masih mengenakan kebayanya Raisa menyeret Ayuna yang tanpa pakaian keluar dari rumah itu pastilah sore itu Raisa dan ras memerkoki suaminya bersama Ayuna tengah bermain cinta di rumah yang sedang kosong saat itu ah akanku balas kamu Ayuna aku dan Raisa akan membalas kalian Hai Malik menyelahkan kedua tamunya itu memilih menu makanan sementara ia sibuk mengumpulkan konsentrasinya agar tak terusik bayangan dan pengkhianatan istrinya fokus terhadap bisnis dan rencana pembalasannya begini Bu Esa saya punya proyek mendesain interior sebuah hotel di Jigarang perusahaan saya mengisi semua furniturnya termasuk pengadaan Gordon nya saya ingin untuk pekerjaan Gordon dikerjakan oleh Bu Esa bagaimana Raisa terkejut mendengarnya baru kemarin mereka saling kenal sekarang pria yang bos itu menawarkan sebuah pekerjaan lagi padanya saya merasa dapat kehormatan ditawari pekerjaan ini oleh Pak Malik tapi jujur saya belum berpengalaman menangani pemasangan Gordon sebuah hotel saya bisa membuat Gordon karena dulu pernah belajar dan pernah menerima orderan Gordon juga dalam segala kecil yaitu untuk konsumsi rumah tangga saja apa Pak Malik yakin memberi pekerjaan ini pada saya iya makanya saya menghubungi anda saya punya rekanan pengusaha Gordon yang biasa bekerja sama dengan perusahaan saya tapi saya ingin kali ini Bu Esa yang menangani hotel ini siapa tahu ini bisa jadi awal yang yang baik untuk Bu Esa memulai sesuatu yang berbeda saya melihat potensi anda di bidang jahit-menjahit ini bisa dikembangkan selain menjahit pakaian Hai bisa saja saya bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan terkenal yang sudah berpengalaman Hai tapi misi saya adalah ingin mensupport pengusaha UMKM agar lebih berkembang saya tahu Bu Esa cukup dikenal di bidang menjahit busana tidak ada salahnya kan mengembangkan usaha di bidang interior khususnya Gordon masih dalam wilayah kerja jahit-menjahit Hai Raisa menoleh pada ras yang menyimak dari tadi nggak ada salahnya diterima mbak orang bilang kesempatan baik tak datang dua kali aku siap memantumu bukankah hidup ini adalah sekolah Pak sepanjang masa seperti kata mbak ada saatnya belajar ada saatnya diuji ada saatnya memetik hasilnya Malik tersenyum mendengarnya ucapan ras apalagi akhirnya Raisa setuju dengan tawaran Malik Hai saya sudah sering menangani masalah interior karena memang itu bidang usaha kami dan sudah punya banyak mitra bisnis kami nanti saya akan mengenalkan Bu Esa pada para desainer di kantor saya Bu Esa akan diberi gambar detail ruangan yang akan dipasangi Gordon berikut ukurannya silahkan Bu Esa hitung bahan dan biayanya nanti saya rekomendasikan beberapa toko krosil penjual kain Gordon berikut aksesorisnya Bu Esa bisa kontak mereka untuk info bahan dan harga sebagai ajuan untuk membuat penawaran pada kami ujar Malik panjang lebar Hai baik terima kasih atas kepercayaan Pak Malik pada saya saya akan kerjakan sebaik mungkin karena ini pengalaman pertama saya mungkin saya akan banyak konsultasi sama orang-orangnya Pak Malik nanti silahkan kapan saja Bu Esa butuh konsultasi kantor kami terbuka selalu bersambung Hai Terima kasih.